Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar kalian teman-teman semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya di video kali ini aku mau masak yang sederhana aja tapi bikin nafsu makan itu meningkat so buat kalian yang lagi diet hati-hati nonton video ini ya takutnya diet kalian jadi gagal Oke jadi yang pertama disini aku mau masak sayur kelor ini aku sayur dikasih sama ibu kemarin dan ini mau aku bikin sayur bening ya siapa yang suka makan sayur kelor juga atau kalian malah enggak tahu kalau kelor itu bisa disayur sama kayak aku dulu ya Jadi aku tahu kelor bisa disayur ya pas tinggal di probolingo ini nah ini merotolinnya udah gampang ya karena ini sayur kelornya udah diinapkan sehari gitu karena kan kemarin ngasihnya terus biasanya sih dia bakalan protol semua tapi berhubung aku tadi membungkus kelornya ini di dikasih kertas gitu jadi lumayan banget sih nggak protol ini nggak tahu apa tujuannya dicuci ya buat formalitas aja lah ya karena ini tuh dia cuci gini juga enggak basah tuh kering tuh ya kan jadi udah diginiin doang ya siapa tahu ada pasir-pasirnya gitu rontok atau ada debu-debu gitu udah diginiin doang ini sayur kelornya mau aku tambahin daun kemangi ya biar makin seger dan makin wangi ya 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 untuk bumbu sayur kelornya aku pakai yang simple aja ya namanya kan sayur bening ini cuma pakai bawang merah bawang putih sama temu kunci kalau kalian yang nggak terlalu suka sama bau temu kunci kalian bisa ganti pakai sama kencur sebetulnya lebih seger pakai kencur sih cuma aku lagi enggak punya kencur jadi aku ganti pakai kunci kalau airnya udah mendidih gini baru masukin kelor sama kemanginya barengan aja tambahkan secukupnya garam tambahkan juga penyedap kalau suka ya terus sayur ini tuh nggak perlu lama-lama selanjutnya aku mau goreng tempe tapi ini berhubung lagi edisi malesnya dateng jadi bumbunya cuma pakai garam doang selesai merah 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 untuk bikin sambalnya ini bawang merah sama sabenya aku lukain dulu biar pas digoreng itu enggak meledak-ledak salah satu penggugas selera buat makan biar makannya makin banyak itu ikan asin oke saya lihat yang ini 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 masih di penggorengan yang sama bekas goreng ikan nasin ini aku akan goreng bahan untuk sambalnya ya ada tomat, bawang merah terus menyusul lebih sini cabai sama bawang putihnya terus ada terasi juga ini aku goreng lagi terasinya kalau udah mateng siap diulep deh ini aku tambahin secukupnya garam, gula pasir terus kalau misalnya suka pakai penyedap bisa tambahkan penyedap sendiri ya siapa yang suka makan petai juga ini aku akan makan sambalnya pakai petai juga ya oke ini makanan sederhana aku udah jadi ya ada sayur kelor, tempe goreng, ikan nasin sama petai dan sambal gak ketinggalan dong pastinya nasi putih selamat makan teman-teman jangan lupa berdoa ya semoga makanannya jadi makin berkah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!